Halo semua, video sebelumnya kita telah belajar 5 tips sebelum mula melukis menggunakan software atau CAD Terima kasih bagi yang sudah subscribe, share, like dan komen video saya Video kali ini kita akan belajar cara menggunakan command, throw dan modify Ini adalah list yang kita akan cover dalam video ini Tanpa membuang masa lagi, jom kita belajar cara menggunakan command ini Nama saya Stanley, selamat datang ke channel saya Poin pertama, Line Untuk membuat garisan, pergi ke tab Ribbon dan tekan sembol line ini Ataupun tekan L untuk shortcut key Untuk membuat garisan, left click mouse dan tarik ataupun tolak mouse Ke arah mana garisan yang kita mau Dan left click mouse Escape Untuk memadam garisan, klik garisan tersebut dan tekan button delete Garisan boleh dibuat lurus dengan mengaktifkan or turn command dengan menekan button or turn di sini Ataupun shortcut key F8 Panjang garisan juga boleh di set dengan menekan ukuran yang kita mau Left click mouse dan tarik atau tolak mouse ke arah mana garisan yang kita mau Masukkan ukuran dan left click mouse Escape Ketebalan garisan boleh diubah Klik button ini Dan pilih ketebalan garisan yang kita mau Sudut garisan juga boleh dibuat Left click mouse dan tarik ataupun tolak mouse ke arah mana garisan yang kita mau Masukkan sudut dengan menekan simbol ini Dan masukkan sudut Dan left click mouse Escape Jenis garisan juga boleh diubah Klik garisan tersebut dan klik button ini Pilih jenis garisan yang kita mau Untuk mengubah jarak antara dot garisan Klik garisan Left click mouse Properties Pilih line type scale Dan ubah jarak mengikut kesusahan yang kita mau Dan tekan enter Poin kedua Polyline Apa itu polyline? Polyline ialah garisan yang bersambung-sambung Tetapi dalam satu grup Untuk membuat polyline Tekan simbol ini Ataupun type PL Untuk shortcut key polyline Left click Dan pindah mouse Di mana garisan yang kita mau Left click Dan escape Garisan polyline ini Boleh diubah menjadi garisan arch Dengan memilih Command ini Ketebalan polyline juga Boleh diubah-ubah Mengikut kesesuaian yang kita mau Untuk mengubah ketebalan polyline Select garisan polyline Dan type P-E-B-I-P Enter Type W Masukkan ketebalan garisan yang kita mau Dan tekan enter Poin ketiga Circle Untuk membuat bulatan Tekan simbol ini Ataupun tekan C Untuk shortcut key bulatan Left click mouse Tarik atau tolak mouse Left click mouse lagi Dan escape Untuk memasukkan ukuran radius bulatan yang kita mau Tekan C Tekan C Enter Left click mouse Tarik atau tolak mouse Masukkan ukuran Dan tekan enter Poin keempat Rectangle Untuk membuat rectangle Tekan simbol ini Ataupun tekan R-E-C Untuk shortcut key rectangle Left click mouse Pindah mouse Dan left click mouse lagi Dan tekan escape Untuk set panjang horizontal Dan vertical Rectangle Type Add Masukkan panjang horizontal Yang kita mau Koma Dan masukkan panjang vertical Yang kita mau Poin kelima Hatching Hatching ialah Command untuk memberi Pattern Sesebuah objek Contohnya Hatching batak Concrete Dan tanah Untuk membuat hatching Tekan simbol ini Atau Type H Untuk Shortcut key hatching Dan select objek Kita boleh mengubah Jenis pattern yang kita mahu Tekan anak panah kecil ini Dan jenis-jenis pattern akan keluar Scroll mouse ke bawah Untuk melihat lebih banyak pattern Pilih pattern yang kita mahu Dan pilih color yang kita mahu Dengan menekan Button ini Size dan ukuran pattern Boleh diubah-ubah Dengan mengubah Nombor di sini Dan tekan enter Poin keenak move Untuk membuat command move Klik simbol ini Ataupun type M Untuk shortcut key move Select objek Enter Pilih point dengan menekan Left click mouse Dan tolak objek ke arah Mana yang kita mahu pindah Dan left click mouse Kita juga boleh set Jarak objek yang kita mahu pindah Select object Type M Enter Pilih point dengan menekan Pilih point dengan menekan Left click mouse Dan tolak mouse ke mana objek mau dipindah Masukkan jarak Dan tekan enter Poin ketujuh Copy Untuk membuat copy objek Tekan symbol ini Ataupun type CO Ataupun type CO Untuk shortcut key copy Select object Enter Pilih point copy dengan menekan Left click mouse Dan tolak mouse ke arah yang mau di copy Left click lagi Dan enter Kita juga boleh set Jarak objek yang di copy Type CO Select object Enter Pilih point dengan menekan Left click mouse Dan tolak objek ke arah mana yang kita mau pindah Masukkan jarak Dan tekan enter Poin keelapan Stretch Command stretch adalah untuk memanjangkan objek Tanpa menggunakan command move Dan extend line Untuk menggunakan command stretch Tekan symbol ini Ataupun type S Untuk shortcut key stretch Select object yang kita mau panjangkan Enter Pilih point dengan menekan Left click mouse Dan tolak mouse ke arah mana yang mau dipanjangkan Dan left click mouse Jarak stretch juga boleh di set Mengikut kemauhan kita Type S Untuk shortcut key stretch Select object Pilih point dengan menekan Left click mouse Dan tolak mouse ke arah mana yang kita mau panjangkan Dan masukkan jarak yang kita mau Enter Poin ke sembilan Rotate Untuk menggunakan command rotate Klik symbol ini Ataupun type RO Untuk shortcut key rotate Select object yang mau di rotate Enter Pilih point Pilih point rotation Dengan menekan Left click mouse Dan tolak mouse ke arah rotation yang kita mau Left click Kita juga boleh menggunakan command ini Untuk mengikuti rotation objek yang sedia ada Contohnya Rectangle ini Kita mau rotate mengikut line ini Type RO Enter Select object Enter Pilih point rotation dengan menekan Left click mouse Dan type R untuk reference point Object Enter Klik lagi point rotation Object Dan pilih point untuk meminakan Object ke line yang kita mau Poin ke sepuluh Mirror Untuk menggunakan command mirror Tekan symbol ini Ataupun type MI Untuk shortcut key mirror Select object Enter Pilih point mirror dengan menekan Left click mouse Dan tolak mouse ke arah mana mirror yang kita mau Enter Poin ke sebelas Scale Fungsi command scale Fungsi command scale ialah membesarkan atau mengecilkan objek Untuk menggunakan command scale Tekan symbol ini Atau type SC Untuk shortcut key scale Enter Dan select object Pilih point scale Tolak mouse hingga sampai scale yang kita mau Dan left click Poin ke dua belas Trim Fungsi command trim ialah Untuk memadam garisan Tanpa memadam keseluruhan garisan tersebut Untuk menggunakan command trim Tekan symbol ini Atau type TR Untuk shortcut key trim Tekan dua kali enter Dan select garisan yang mau dipadam Poin ke tiga belas Fillet Fungsi fillet command ialah untuk menyambung atau memadam dua garisan yang bersilang Tanpa menggunakan command trim Untuk menggunakan command fillet Tekan symbol ini Atau type F Untuk shortcut key fillet Enter Select object yang kita mau sambungkan Untuk membuat fillet sambungan bulatan Type F Enter Tekan R Untuk set radius bulatan Dan masukkan ukuran bulatan yang kita mau Enter Select garisan yang mau disambung Poin 14 Array Fungsi array command sangat meluas Bergantung kepada project yang dibuat Tetapi secara umumnya Fungsi array adalah untuk membuat Beberapa copy objek asal Dimana susunan boleh diset Mengikut kesusuaian Yang kita mahu Untuk menggunakan command array Klik symbol ini Dan akan keluar tiga pilihan Dan kita boleh pilih mana satu Yang mau dipakai Mengikut kesusuaian project yang dibuat Dan dalam tutorial ini Kita hanya belajar cara menggunakan Rectangular array Klik objek Klik objek Enter Setting columns dan rows Objek boleh diubah-ubah Mengikut kesusuaian disini Dan tekan escape Bila selesai adjust setting yang kita mau Poin kelima belas Erase Untuk menggunakan command erase Select sembol ini Ataupun type E Untuk shortcut key erase Dan select objek Enter Senang Poin 16 Explode Fungsi explode command Ialah untuk memecahkan objek Block atau polyline Menjadi komponen Supaya grup tersebut dapat di edit Ini kerana Objek group atau block Tidak dapat di edit Tanpa menggunakan command explode Untuk menggunakan command ini Tekan sembol ini Ataupun type X Untuk shortcut key explode Dan select objek Enter Dan kerja editing boleh dibuat Poin ke tujuh belas Offset Fungsi offset ialah Untuk membuat copy Sesebuah objek Selari dengan objek asal Dimana jarak diantara objek Boleh diset Untuk menggunakan command offset Klik sembol ini Atau Type O Enter Masukkan ukuran Enter Dan select objek Tolak mouse ke arah mana Objek mahu dibuat Left mouse Dan escape So sampai disini saja video kali ini Silah subscribe dan komen video ini Kalau kamu rasa berguna atau bermanfaat Jumpa di video pembelajaran Autocad seterusnya Keep learning Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax